Hai Sobat Fancy, sekarang waktunya kita jalan-jalan ke wisata Bogor terbaru nih. Kalian biasanya kemana selain wisata puncak? Ada apa aja sih di tempat wisata hits di Bogor? Simak terus video Travel Fancy Indonesia ya. Bogor dikenal dengan beberapa tempat wisata Bogor yang terbilang bagus guys. Kota yang mempunyai julukan sebagai kota hujan ini sudah tak perlu dilakukan lagi. Mempunyai pemandangan alam yang menarik dikunjungi. Letak gigografis wisata Bogor yang lebih tinggi dari ibu kota Jakarta membuat kota ini lebih sejuk. Area yang sering dijadikan tempat peristirahatan adalah puncak. Puncak Bogor merupakan kawasan wisata Bogor populer dengan berbagai kalangan dan bisa menyejukkan pikiran. Daerah wisata kota Bogor ini memiliki wisata alam Bogor yang begitu indah dan memanjakan mata. Beragam tempat wisata alam bisa kamu coba untuk menghabiskan liburan atau waktu luangmu. Jika Sobat Fancy ingin mengunjungi Bogor, jangan bingung ya. Karena kamu bisa menyimak beberapa tempat wisata di Bogor yang hits dan instagramable banget untuk dikunjungi seperti berikut ini. Museum Zoologi Bogor Tempat wisata di kota Bogor selanjutnya adalah Museum Zoologi Bogor. Museum ini memiliki koleksi berbagai fosil hewan termasuk hewan paus biru terbesar serta beberapa fosil hewan loncatan di negara kita. Jelajahi dan kunjungi tempat yang berada di kebun raya Bogor ini yuk Sobat Fancy. Ada beberapa kesenangan tersendiri dan bisa menambah pengetahuan kalian loh, khususnya soal hewan langka yang ada di tanah air. Semoga beberapa hal yang diberikan pada Museum Zoologi Bogor ini bisa menambah wawasan dan ilmu Sobat Fancy ya. Khususnya bagi anak-anak Sobat Fancy tentang satwa yang dilindungi. Karena saat ini perburuan sangat meluas, jadi sangat penting untuk menanamkan kesadaran pada Sobat Fancy di masa depan. Pura Parahyangan Pura Parahyangan adalah tempat wisata yang ada di Bogor serta tempat peribadatan umat agama Hindu. Pura Parahyangan yang diketahui juga merupakan pura terbesar yang ada di Pulau Jawa berada di daerah sekitaran Bogor. Sobat Fancy gak boleh melewatkan kawasan yang satu ini. Di sini Sobat Fancy bisa melihat kemegahan candi dan lingkungan alamnya yang asri. Arsitektur candi di Pura Parahyangan ini sangat megah, berpadu dengan suasana alam yang asri. Dan istayah bisa mengukau siapapun. Sobat Fancy bisa mengelilingi candi sambil mengambil foto yang cantik-cantik dan spotnya instagramable banget. Selain itu kalian bisa belajar tentang sejarah dan budaya Hindu di Pura Parahyangan. The Jungle Face Taman Bermain ini merupakan taman bermain terluas yang dimiliki oleh kota Bogor. Tentu saja tidak semua permainan menantang, tapi beberapa permainan sengaja disediakan untuk anak-anak. Oleh karena itu Sobat Fancy tidak perlu khawatir bahwa beberapa game ini terlalu berbahaya untuk anak-anak ya. Taman Safari Bogor Kota Bogor memiliki taman margasatwa yang masuk ke standar internasional. Taman Safari memiliki berbagai tumbuhan dan hewan. Hampir 5.000 spesies bisa dijumpai di sini. Jangan lupa bahwa taman margasatwa Bogor ini juga telah menemukan beberapa hewan dan tumbuhan undakan yang ada di negara kita. Bisa dibilang semua perjalanan wisata Bogor hits ini bakal memberikan pengalaman baru yang syarat akan ilmu pengetahuan dan sejarah. Little Venice Jika Sobat Fancy ingin mengunjungi Eropa tapi masih dibatasi dengan dana, alias nggak bisa ke Eropa karena uangnya kurang, mungkin mengunjungi Little Venice di kota Bogor bakal melegakan. Karena Little Venice ini mirip dengan kota asli di Italia. Jadi Sobat Fancy dan pasangan atau keluarga bisa naik kereta gantung bersama di sana. Wow, asik ya. Suasana yang mendukung dan kondisi nyaman serta romantis akan membuat Sobat Fancy dan pasangan jadi betah berlama-lama nih. Bila Sobat Fancy tak bisa mengunjungi kota aslinya, setidaknya tempat ini alias Little Venice yang ada di Bogor ini bisa menghibur. Apalagi sudut-sudutnya juga oke dan instagramable banget buat foto-foto. Taman Sakura Chibodas Sekilas kalau dengar nama pohon sakura pasti keingetnya Jepang ya. Tapi tau nggak Sobat Fancy kalau Kebun Raya Chibodas berhasil menanam pohon berwarna merah muda ini. Untuk menikmati keindahan bunga sakura, kalian bisa langsung menuju ke Taman Sakura Chibodas yang berada di Kebun Raya. Tapi Sobat Fancy, bunga ini tidak mekar sepanjang tahun ya. Bunga sakura yang ada di Taman Sakura Chibodas hanya berkembang dan mekar dari bulan Maret sampai bulan Juni. Nah, makanya jangan lewatkan informasi langsung menikmati pemandangan khas Jepang di Taman Marga Southwatch Chibodas bersama keluarga dan teman ya. Nah, salah satu wisata Bogor yang hits banget ini adalah The Illusion Bogor. Wisata Bogor ini bermuatan gambar dan berbagai macam karya seni. Tidak lupa ada pula gambar yang memiliki rancangan 3D. Wow, keren ya. Dan bermakai macam hal yang bisa kamu nikmati, paling utama bersama pasangan serta keluarga. Tempat ini bisa dibilang istimewa dan menarik karena Sobat Fancy bisa menikmati bermacam-macam karya yang keren banget. Kalian juga bisa dapet spot gambar dan foto-foto yang cakep untuk mempercantik fitmu di tempat ini. Nah, itu dia lokasi hits terbaru di Wisata Bogor 2021 yang instagramable dan seru. Kalau Sobat Fancy ingin Wisata Alam di Bogor, kalian juga bisa banget ke Telaga Warna, Telaga Saat, Curug Cibaliung, atau Curug Lewi Pangaduan Bojong Koneng yang juga lagi hits. Simak soal Curug Cantik di Bogor di video Travel Fans Indonesia ya. Jangan lupa subscribe juga channel Youtube Travel Fans Indonesia biar kamu selalu update. See ya! Ciao! See ya! Bye! 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 Terima kasih telah menonton!